Hi, welcome back to my channel, Budia Elvia Oke guys, kali ini aku mau perjalanan lagi ke padalarang Mau penyuluhan kesehatan Udah lama kan, kayaknya aku gak nge-vlog Kita mau penyuluhan ke masyarakat tentang penyakit-penyakit gitu Tonton terus sampai habis ya Bye Sekarang otewet ke depan Aku udah pesen grep sih, sekarang mau ke depan jalan Ini jalannya sebelumnya Hai kucing Nama kawafri suka kalian lihat deh ada opa-opa bukan opa-opa sih aduh mereka tuh kayak lagi PKL gitu aduh gak jelas kayak lagi PKL gitu tuh suruh ngebaris tadi juga waktu di stasiun oke ada condong juga kayak lagi diarahin terus suruh yel-yel dan segala macem jadi ini tuh pengalaman pertama aku naik keren sendiri gak ada teman dan sebenernya aku takut cuman sama sekali lagi gitu terus emang bolak-balik terus kita jadi sekarang itu melewatin 6 stasiun dan baru 3 stasiun kita melewatin jadi mau kepadamannya itu kita tuh mau penuhan kesehatan terkait tentang kepercayaan masyarakat terhadap apa namanya mereka tuh saat sakit berobat kemana gitu apakah tabib dulu kah atau bagaimana atau bagaimana sakit dulu nah kita sebagai tenaga sehat kepercayaan mau sedikit berbagi ilmu dan mungkin mengarahkan bukan mengarahkan ya mungkin apa ya selain sharing aja sama masyarakat gitu baiknya itu saat-saat itu langsung bawa kemana gitu kan setiap masyarakat setiap kelompok itu pasti punya percayaan masing-masing dan ada orang yang percaya dengan bukun atau tabib atau lain sebagainya mungkin kita akan bahas semuanya disitu pada masyarakat kenapa nggak masuk ke rumah sakit atau gimana gitu mungkin ya mungkin faktor ekonomi juga atau emang kepercayaan mereka gitu ya so jangan kemana-mana tetap saksikan vlog yang ngedadakan dari aku sebenarnya temen-temen aku yang tiga tuh udah dipada larang dia kemarin kesana karena kemarin aku nggak bisa berangkat bareng soalnya ada job makeup gitu jadi aku terus sama sendiri tadinya sama si Duiki cuman Duiki nggak bisa dia tuh orang super sing jadi ya terpaksa sendiri berani nggak berani harus berani doainya guys semoga aku selamat sampai tinggal ini sepi banget cuman apa ya satu gerbong tuh nggak nyampe 30 orang eh nggak nggak nyampe 20 orang dikit banget aku aja ini satu baris sendiri semangat kan oh ya oh ya awalnya itu kita tuh mau ngambil target di daerah Karawang karena di daerah aku ya karena di aku tuh termasuknya masih banyak orang-orang yang percaya sama yang tapi atau bukun atau apa gitu cuman ya nggak semua cuma beberapa kelompok aja gitu cuman tadinya kita mau mau ke situ karena jaraknya ini terlalu jauh dan kita cuman dikasih waktu libur poliah kan cuman jumat satu minggu sedangkan suamah ke Karawang itu nggak cukup satu hari itu sedangkan anak-anak punya kesemuan masing-masing ini kita cari yang lebih deket dan satu kelompok itu paling detik padahal langsung nya karawang terus ke apa namanya ke sumber dalam tahun satu kelompok aku sumber juga ada lumayan jauh jadi ke penglarang mudah-mudahan panjang semoga masyarakatnya bisa menerima kita dengan baik selamat ngantuk banget tapi nggak berani tidur takut kelewat nanti aku nggak bisa balik kesasar guys pokoknya novia cukah sama amarah kalian harus siapin makanan yang enak buat aku aku lepar sebenarnya naik kereta tuh enak bagian andaikan dari Bandung ke Karawang ada kereta aku pengen pulang pergi naik kereta cuma mahal banget kemarin aku pernah naik kereta dari Cikampek ke Karawang itu Rp67.000 jelas bus padahal cuma Rp3.000 aku udah pindah tempat duduk karena udah sedikit tinggal empat satu rumah di pulang dan turun sih waktu 5 menit lagi sepi banget karena ini itu stasiun terakhir dan kita tinggal atau orang dalam satu kerbong itu sepi banget ini kita udah sana di stasiun pada larang sekarang lagi nunggu grep sampai di depan gangnya si novi tempat tempat dimana namanya teman aku larang pada larang sekarang aku lagi nungguin dia aku gak tau jalannya takut nyasar banget guys dan sampai aku jalan keki jauh pesan ini lumayan adun sih tempatnya lumayan enak buat liburan ini dia guys ada penampakan ibu-ibu ibu-ibu yang sangat fenomenal penampakan ibu-ibu bu mau kemana bu mau kemana bu anaknya mana bu ini dia ibu-ibu fenomenal dan aku hampir kesasar karena lupa gangnya banyak orang yang mau berangkat jumat aku malu sih sebenarnya tapi no problem dan ini jalannya tuh sebenarnya kita lagi nyampe sih ini lightingnya bagus gak kayak waktu di kereta gak waktu juga lightingnya jelek merah yang mau nyampe guys itu orang gak pada jumatan ya lah tuh tungguan aduh kan masih panas cek nyampe assalamualaikum ya Allah ini miss tidur nih putri tidur eh eh tersangka terciduk nyuruh orang buru-buru sendirinya tidur ini lagi apa bangun ibu hajah ya boleh ibu hajah udah sampai guys dan aku dari kosan buru-buru dan mereka lagi pada tidur si kunclup tempatnya di atas enak banget ini kamer siapa peh kamer teteh eh itunya dimana ya Allah mereka diunisikan kemandangan di luar indah sekali guys eh tersangka bangun bangun makan tidur makan tidur gede kamu ini tukang tinggal tidur lagi tidur lagi guys tuh kan belum apa-apa tidur lagi ya Allah itu putri tidur deh kayaknya bangun peh ya Allah peh papi nunggu iya tuh papi nungguin tuh pih nih pih lihat pih kelakuan istrimu pih eh calon nih eh gak tau jadi gak sakit guys bangun 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 itu lubang hidung kondisikan akan aku ganggu gak akan bisa tidur kemandaku iya aku ngitung masa sebutnya aku masih kode kita lagi pada istri adek 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 ini putri tidur yang selalu tidur dimanapun dia berada selalu memenjamkan mata dan itu lagi sebut nonton horor adek adek kita mau tidur dulu guys karena jam tiga kita harus siap-siap dan kita punya waktu dua jam buat istirahat nonton terus ya videonya hi kita sekarang mau pengabdian masyarakat ke pada di padalarangnya di tempatnya Tete disini kita bentar lagi mau otw ayo siap geras siap-siap di sebuah Terima kasih. 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 Terima kasih.